Intro Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, Manusia dan Lingkungan. Kita akan mempelajari tentang siklus air yang terjadi di permukaan bumi ini. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satunya adalah karena faktor ketersediaan air. Pernahkah kalian berpikir, kenapa air tidak kunjung habis ya walau terus-menerus digunakan? Seperti udara, air tidak akan habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi, ke atmosfer, dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Dan air yang mengalir serta memenuhi sungai-sungai dan danau akan berguna bagi seluruh aktivitas makhluk hidup. Semoga kalian mengingat bahwa kita pernah mempelajari siklus air sebelumnya. Air dari permukaan bumi akan mengalami evaporasi yang diakibatkan oleh sepanasnya sinar mata hari. Kemudian, uap air tersebut berkumpul menjadi awan. Awan tersebut akan dibawa oleh angin menuju ke tempat yang bertekanan udara lebih rendah, sehingga awan akan mengalami kondensasi dan menghasilkan titik-titik air hujan. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan dengan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir dari sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Mantas, bagaimana proses pembentukan salju dalam siklus air? Bila kalian melihat kembali, siklus air akan terjadi tahapan kondensasi. Pada saat awan dibawa oleh angin ke tempat yang bersuhu udara sangat rendah, maka uap air pada awan tidak berubah menjadi titik-titik air, melainkan langsung berubah menjadi kristal-kristal salju. Apakah kalian masih ingat? Apa nama proses perubahan wujud dari uap atau gas menuju kristal? Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian temukan tadi di Google Form. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.